Tepatnya Kamis 16 Maret Ya pemirsa saat ini saya sedang berada di Hal Jakarta Internasional Expo Kemayoran dimana pada hari ini Kamis 16 Maret 2017 Universitas Negeri Jakarta telah melaksanakan wisuda tahun ajaran 2016-2017 Pada hari ini wisuda diadakan sebanyak dua sesi sesi pertama yaitu jam 8 pagi diikuti oleh 5 fakultas yakni Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik serta Fakultas Ekonomi sedangkan nanti di sesi kedua pada pukul 1 siang akan diselenggarakan kembali wisuda yang diikuti oleh Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Program Pasca Sarjana Sebanyak 2.182 wisudawan dan wisudawati telah diwisuda dari Universitas Negeri Jakarta tahun ajaran 2016-2017 Fakultas Teknik telah mewisuda 460 orang untuk Fakultas Ekonomi telah mewisuda 183 orang Fakultas Ilmu Keolahragaan sebanyak 94 orang Fakultas Ilmu Pendidikan 319 orang Fakultas Psikologi 27 orang Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 161 orang Fakultas Ilmu Sosial 220 orang Fakultas Bahasa dan Seni 254 orang serta Program Pasca Sarjana telah mewisuda 464 orang Acara ini diawali dengan upacara pembukaan yang diisi oleh pidato Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Jaali Di dalam pidatonya Rektor UNJ menyampaikan 3 bahasan pokok yang diantaranya adalah yang pertama kesiapan lulusan UNJ menerima tantangan dalam kompetensi global yang kedua peningkatan mutu lulusan Universitas Negeri Jakarta dan yang ketiga peran Universitas Negeri Jakarta dalam pembangunan bangsa Untuk sesi kali ini ada 9 wisudawan dan wisudawati yang menerima penghargaan khusus dari Rektor Universitas Negeri Jakarta diantaranya adalah yang pertama Nur Apriani Tahir dari Tata Rias yang kedua Bayu Ajiwi Caksono dari Manajemen Pemasaran yang ketiga Vina Fitriana dari PGSD yang keempat Siti Nasla Nur Hayati dari Pendidikan Tata Boga yang kelima Edi Mesei Chris Matini Edward dari Pendidikan Keperlatihan yang keenam Dwi Pangestuti dari Akuntansi yang ketujuh Tia Rusbita Palupi dari Pendidikan Psikologi yang kedelapan Helma Fitriani dari BK dan yang terakhir Arenal dari Magister Manajemen Saya telah mewawancarai salah satu wisudawan yang berasal dari Fakultas Teknik berikut wawancaranya Yang pastinya perasaan bahagia itu pasti ada ya di antara saya dan teman-teman yang lain juga karena ini puncak dari perjuangan kita semua akhir dari perjuangan kita akhirnya sampai di titik ini titik terakhir wisuda Rencana jangka pendek untuk saat ini mungkin mau cari kerja dulu kayak biasa ya cuman kalau untuk rencana jangka panjangnya kalau udah rezeki lagi mungkin mau lanjut ke S2 juga Sepertinya kalau untuk di bidang pendidikan atau mengarah ke dunia pendidikan seperti guru dan lain-lain kayaknya kurang gitu tertarik saya pengen ke dunia perkantoran dunia pekerjaan yang lingkupnya di luar dari lingkup pendidikan Sebetulnya semua yang mempunyai kapasitas untuk membidang di dunia pendidikan itu ya semua bisa-bisa aja, salah-salah aja cuman dari kitnya sendiri juga kita mau atau enggaknya untuk menggeluti dunia pendidikan tersebut begitu pun saya kalau saya mau saya pun bisa tapi perhubungan saya belum ada minat ke sana jadi saya lebih pilih ke dunia selain dunia pendidikan gitu ruang lingkupnya Sekian yang dapat kami sampaikan Saya Ratna Kurnia, Sigma TV melaporkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati